Baik, salam teman-teman. Mari kita lanjut kuliah kita. Maaf, ini agak terlambat saya membuat video. Semoga masih sempat ditonton. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang sejarah seksualitasnya Michelle Foucault. Ada tulisan blog juga yang sudah saya forward ke kalian. Nanti juga akan ada di deskripsi video ini buat orang lain yang menonton. Silakan di cek di situ karena bagian yang akan saya jelaskan di sini tidak sama dengan yang saya jelaskan secara tertulis di blog itu. Jadi bisa saling melengkapi. Nah, jadi di slide pertama ini kita melihat dua contoh yang akan sedikit kita bahas. Karena memang Foucault itu dalam seri bukunya yang diberi judul Sejarah Seksualitas ini mulai sebenarnya dari masa kini kemudian melompat jauh ke masa lalu ke masa Yunani kuno. Di masa kini maksudnya tentu saja di masa beliau menulis buku-buku itu di tahun 70-an sampai 80-an. Nah, di foto di slide pertama ini kita melihat di atas patung laki-laki dari masa Yunani kuno. Tapi, dan di bawah kita melihat sebuah foto terkenal. Ini sengaja saya memilih versi yang agak blur karena takut nanti video YouTube kita ini dianggap pornografi kemudian jangan-jangan malah dihapus oleh YouTube. Jadi, saya memilih yang agak blur. Silahkan bagi yang ingin lihat foto aslinya silahkan di Google saja. Ini foto yang sering muncul di internet terkait dengan Komune Satu. Itu sebuah eksperimen hidup bersama sekelompok orang di Jerman, di Eropa waktu itu di berbagai tempat ada eksperimen semacam itu tahun 60-an, 70-an di mana orang hidup bersama dan bergaul bebas tanpa apa, patas-patas relasi keluarga yang umum terdapat termasuk dalam hal relasi seksual juga di sini kita melihat betapa mereka berfoto semuanya telanjang, ada satu anak kecil dan selainnya orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, mari kita memasuki sedikit ya ringkasan gitu atau pembahasan poin-poin penting dari sejarah seksualitasnya Michelle Foucault ini ini memang karya yang cukup penting bagi kajian gender dan terutama juga bagi kajian queer jadi memang perlu dibahas tapi ini juga buku yang memperkenalkan secara paling lugas mungkin konsep kekuasaan Michelle Foucault jadi memang sering dirujuk juga untuk itu Nah, sejarah seksualitas ini karya Foucault yang terakhir sebelum beliau meninggal dan sebenarnya direncanakan empat buku tapi yang selesai itu tiga La Volonté de Savoie atau The Will to Knowledge L'usage des Plaisirs The Use of Pleasures dan Le Souci de Soi The Care of the Self jadi ini tiga buku yang terbit yang keempat sekarang sudah terbit versi yang tentu saja belum selesai tapi sesuai dengan peninggalan beliau tapi saya tidak akan membicarakannya karena memang belum sempat saya pelajari jadi saya membatasi yang tiga ini dan berfokus pada yang pertama yang kedua dan ketiga singkat saja nah di sebentar oke oke saya bingung dengan konten ini saya sendiri oke baik jadi di 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 proyek yang ini sejarah seksualitas salah satu hal penting yang ditunjukkan Foucault disini dan yang kemudian menjadi penting bagi kita juga di kajian gender adalah bahwa disini kita melihat bahwa bukan hanya gender tapi juga seksualitas sendiri itu merupakan konstruk sosial bukan sesuatu yang terberi begitu saja segala sesuatu yang kita sebut sebagai seksualitas sekarang itu adalah sebuah konsep sebuah konsep yang sebetulnya sifatnya relatif baru bagian dari dunia modern konsep yang lahir dari berbagai jenis pengetahuan modern ini yang dimaksudkan sebagai seksualitas sebagai konstruk sosial ini bukan sekedar walaupun termasuk ya orientasi seksual jadi bukan sekedar bahwa apakah seseorang itu homoseksual atau heteroseksual itu merupakan bagian dari konstruksi identitas bukan hanya itu tapi lebih jauh bahwa konsep itu bahwa ada sesuatu yang kita sebut sebagai seksualitas kita hubungkan satu sama lain unsurnya itu merupakan konsep yang relatif baru saya rasa di Indonesia sebenarnya kita mudah memahami hal itu kalau kita bertanya ini sebenarnya kalau kata seksualitas itu kan kata serapan ya dari bahasa-bahasa Eropa kalau diterjemahkan ke bahasa lokal bahasa Indonesia, Melayu ada gak istilahnya ya kita akan kesulitan seksualitas itu maksudnya apa maksudnya persetubuhan bukan hanya itu kan hasrat apa ya gitu kan seksualitas itu hubungan intim apa ya gitu kan nah jadi tidak ada satu terjemahan nah ini menunjukkan atau mengilustrasikan betapa ini sebuah konsep yang sangat kompleks yang kita maksudkan dengan seksualitas itu mencakup bukan hanya tindakan tertentu hubungan intim gitu kan itu pun luas ya gitu kan tindakan merabat tertentu gitu kan dan sebagainya gitu kan nah kemudian juga hasrat identitas seseorang seseorang itu homo atau hetero gitu kan kemudian apa transseksual dan sebagainya ini juga kita sebut sebagai bagian dari dari seksualitas fantasi gitu kan pikiran perasaan gitu kan semuanya itu kita menjadi satu konsep seksualitas dan kita kaitkan semua itu satu sama lain bahkan ya dengan adanya psikoanalisis sering sekali hal-hal yang secara tidak secara langsung berkaitan dengan tindakan seksual juga kita kaitkan dengan seksualitas hasrat anak kecil misalnya itu bisa dikaitkan dengan persoalan seksualitas jadi ini menjadi konsep baru yang sangat luas nah Foucault menunjukkan betapa nah ini sebuah konstruksi baru yang di masa lalu masa pramodern belum ada jadi di bukunya yang jilid kedua kemudian ketiga yang memang jilid kedua itu melompat ke masa Yunani kuno kemudian lanjut ke teks-teks Yunani dan Romawi yang setelahnya abad ke 1-2 Masehi nah di dua buku itu konsep seksualitas seperti yang dibahas untuk masa kini itu belum ada dan istilah-istilah yang digunakan di masa itu juga tidak sama punya makna tersendiri ada konsep pikir tersendiri yang tidak menggunakan konsep seksualitas ini nah mari kita mulai dengan buku The Will to Knowledge nah seperti yang sudah saya singgung tadi buku ini memang salah satu buku Foucault yang sangat sering dipakai karena disitu ada bagian yang menjelaskan secara konseptual pemahaman Foucault tentang wacana dan kaitannya dengan kekuasaan jadi konsep knowledge power itu juga apa yang dimaksudkan dengan biopolitics walaupun kata biopolitics itu sendiri tidak muncul di dalam dalam bukunya tapi pemahamannya itu ada nah itu didapat dalam buku itu jadi ini buku ini yang menjadi rujukan sekaligus memang persoalan wacana dan bagaimana kekuasaan beroperasi lewat wacana itu dijelaskan lewat contoh seksualitas ini sekaligus juga dengan menunjukkan bahwa memang seksualitas menjadi wilayah penting dimana kekuasaan semacam itu berlangsung di masa ketika Foucault menulis dan saya rasa sampai saat ini nah kedua juga memang karya ini penting untuk kajian gender khususnya kajian seksualitas nanti apa akan disinggung sebentar dan dijelaskan lebih jauh di blog yang saya sebut tadi betapa salah satu hal yang dibahas disini adalah kelahiran konsep homoseksualitas sebagai bagian dari perkembangan konsep seksualitas yang ditelusuri oleh Foucault di buku ini nah ini buku pertama ini jadi berfokus pada wacana seksualitas di masanya jadi dia masuk secara langsung dalam sebuah perdebatan yang sedang berlangsung di masanya dan kemudian juga beralih agak ke belakang jadi kira-kira sejak abad ke 17 jadi sebenarnya keseluruhan masa peradaban modern di Eropa di perkembangan konsep modern tentang seksualitas itu yang ditelusuri nah jadi disitu sebenarnya ada intervensi penting dari Foucault ke dalam wacananya saat itu yaitu dia berargumen bahwa ada sebuah proses yang terjadi sejak abad ke 17 dan berlanjut sampai saat ini dan itu disebut oleh Foucault sebagai ledakan wacana discursive explosion tentang seksualitas jadi hal-hal yang tentu saja sejak ada manusia ada tindakan tindakan yang hubungan badan hubungan intim antar manusia tentu saja juga ada nilai-nilai seputarnya dan sebagainya tapi proses yang dideskripsikan disini ledakan wacana adalah sebuah proses dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas ini mulai diberi perhatian yang lebih khusus mulai dari tindakannya jadi juga pikiran emosi hasrat itu semua mulai diperhatikan dapat sorotan baru dibicarakan terus-menerus diatur dengan berbagai cara dianalisis nah jadi itu yang dimaksudkan dengan ledakan wacana di tiba-tiba atau dalam proses itu dari sesuatu yang tadinya ya ada terjadi tapi tidak mendapat sorotan sekusus itu seksualitas menjadi sesuatu yang terus-menerus dibicarakan nah itu yang dideskripsikan Foucault disitu terjadi ledakan wacana semacam itu nah ini menjadi sesuatu yang memang khusus terjadi dalam budaya barat jadi di kutipan ini kita melihat the west disebut secara khusus jadi dan ini juga sekaligus menjelaskan judul bukunya the will to knowledge jadi dalam kalimat ini between each of us and our sex the sex the west has placed a never ending demand for truth nah jadi mencari kebenaran atau mencari pengetahuan tentang seks itu menjadi sesuatu yang sepertinya never ending dan terus menerus perlu dilakukan ingin mencari kebenaran tentang seksualitas nah ini memang dideskripsikan Foucault sebagai sesuatu yang khas Eropa atau khas barat dan dinamai sebagai scientia seksualis jadi Foucault disini membedakan antara scientia seksualis dan ars eroteka nah scientia seksualis adalah jenis wacana tentang seksualitas yang muncul disini dalam masyarakat Eropa modern dan berlangsung sampai sekarang nah ciri khasnya itu adalah keingin tahuan tentang seks jadi keinginan untuk terus-menerus mengamati perilaku dan hasrat manusia mendeskripsikannya merekam mengklasifikasi dalam berbagai bidang mau itu kedokteran misalnya memeriksa berbagai contoh mengklasifikasi perilaku seksual manusia mau itu dalam bentuk pengakuan dosa di gereja dimana Foucault mendeskripsikan betapa pengakuan dosa itu meluas dalam arti segala macam hal yang berkaitan dengan seksualitas ini harus diamati dan dideskripsikan termasuk sekedar lintasan pikiran mimpi dan sebagainya yang tadinya tidak terlalu menjadi fokus nah jadi ada arahan untuk setiap manusia terus-menerus mengamati diri dalam kaitan dengan seksualitas dia berbagai jenis ini yang apa jenis wacana ini yang muncul disitu dan itu secara keseluruhan dideskripsikan disini dengan scientia seksualis jadi semacam ilmu tentang seksualitas pengetahuan atau kebenaran tentang seksualitas yang terus-menerus dicari nah ini dibandingkan Foucault dengan jenis pengetahuan lain yang terdapat dalam banyak budaya saya rasa termasuk di Indonesia bisa ditemukan mengenai perilaku intim manusia yaitu ars erotika kesenian percinta seperti mungkin salah satu contoh yang paling terkenal itu kamasutra di India tapi ya misalnya di Indonesia berbagai jenis jamu-jamuan yang berkaitan dengan seksualitas baik buat laki-laki obat kuat dan sebagainya maupun buat perempuan untuk menambah kenikmatan seksual berbagai teks yang mengajarkan cara melakukan hubungan intim dengan baik dengan apa dengan bisa dinikmati gitu kan itu gitu kan itu dinamakan sebagai ars erotika jadi fokusnya sama sekali berbeda fokusnya adalah panduan praktis atau bantuan praktis bagaimana supaya hubungan intim itu menjadi nikmat sedangkan scientia seksualis tadi adalah hasrat untuk memahami dan mengetahui setiap detail tentang seksualitas jadi dua pendekatan dan dua wacana yang sama sekali berbeda nah ini sebagai contoh bagaimana konsep Foucault ini digunakan oleh pemikir-pemikir lain nah disini konsep tentang scientia seksualis ini kemudian dipakai oleh seorang pengkaji film bernama Linda Williams Linda Williams ini menarik karena dia dia salah satu apa dari sepertinya sedikit orang yang sangat berfokus pada analisis film porno film porno dengan dari berbagai genre dipelajarinya secara khusus dalam antara lain dalam buku ini tapi juga dalam beberapa tulisan lain jadi ini studi yang menarik nah studinya tentang film porno ini menggunakan konsep Foucault ini dimana Williams perargumen bahwa film porno itu memang merupakan contoh scientia seksualis nah ini mungkin kesannya di saat pertama aneh bukan apakah film porno itu mengajarkan kebenaran atau mencari kebenaran tentang seks nah tapi memang kalau kita pikirkan secara visual memang itu yang ditawarkan oleh film porno kalau kita memikirkannya apa apa yang membedakan film porno dengan film mainstream adegan seks dalam film mainstream nah dalam film mainstream adegan seks itu umumnya acting jadi tidak terjadi memang relasi intim itu tapi hanya acting dan kita tidak melihat alat kelaminnya dalam film porno yang justru dicari oleh penonton dan yang harus ditawarkan oleh film porno itu adalah bahwa kita melihat bukti visual tentang terjadinya hubungan intim itu kita memang melihat penis itu memasuki vagina kalau sama tidak kelihatan ya bukan film porno namanya mungkin film erotis saja atau apa tapi film pornografi ya memang itu yang ditawarkan jadi seperti menawarkan sebuah kebenaran tentang seks seperti mengizinkan kita mengintip kehidupan seks yang ditawarkan sebagai ini yang sebenarnya memang terjadi dan biasanya juga bahkan memang ditunjukkan orgasmenya minimal orgasmenya laki-laki jadi jadi kita melihat oh ini mengamati sesuatu bukan film porno itu bukan terutama sebagai ars erotika dalam arti mengajari orang bagaimana melakukan hubungan seks tapi orang mendapat kesenangan dari melihat kebenaran seks atau melihat real terjadinya hubungan seks yang dilakukan orang lain jadi ini bagaimana Williams menggunakan konsep Foucault tadi nah kekuasaan kaitannya dengan kekuasaan bagaimana antara wacana tadi sientiatek seksualis tadi karena memang di buku itu Foucault memperkenalkan konsep wacananya dan hubungannya dengan power atau kekuasaan nah jadi Foucault disini mengilustrasikan atau menjelaskan bagaimana wacana seksualitas kemudian menjadi alat untuk menguasai dan mengatur manusia terutama disini ada empat cara empat sub wacana yang dibicarakan oleh Foucault yang pertama adalah histerisasi tubuh perempuan histerisasi tubuh perempuan itu maksudnya perempuan dipandang sebagai ya sebagai hasil pengamatan dokter dan apa psikolog dan sebagainya di masa itu gitu kan perempuan dianggap sebagai lebih seksual lebih dikuasai oleh unsur seksual dalam dirinya itu dan kemudian juga muncul konsep penyakit histeria yang dianggap sebagai penyakit khusus perempuan jadi unsur tubuh perempuan yang dibahas dalam kaitan dengan seksualitas dan menghasilkan ilmu pengetahuan tertentu yang dianggap benar di masa itu nah kemudian pedagogisasi seksualitas anak-anak ini perkaitan dengan terutama sempat ada ketakutan bahwa atau anggapan bahwa masturbasi itu merupakan perilaku yang sangat merugikan dan anak-anak harus di usia mereka mulai melakukan hal semacam itu harus dicegah dari perilaku masturbasi ini ini diilustrasi disini sampai sempat muncul alat-alat semacam ini yang dipasang di tubuh anak-anak untuk mencegah mereka melakukan masturbasi jadi ini juga bagian dari tadi ledakan wajah anak bagaimana ada makin banyak omongan tentang seksualitas antara lain tentang seksualitas anak dengan sekian tulisan tentang hal itu instruksi buat pendidikan baik di sekolah maupun buat anak buat orang tua sampai berpengaruh ke mebel di apa meja duduk di sekolah bagaimana agar anak-anak jangan apa melakukan masturbasi atau tindakan lain secara tersembunyi jadi perbagai jenis omongan wacana tentang seksualitas anak itu beredar di masyarakat nah kemudian ketiga sosialisasi perilaku seks yang berorientasi reproduksi jadi dianggap bahwa perilaku seks hubungan seks itu seharusnya berorientasi pada reproduksi atau paling utama berorientasi pada reproduksi sekaligus juga ini mulai muncul pemahaman tentang bagaimana mengatur populasi baik dalam arti misalnya sebaiknya orang menikah dan memiliki anak di usia berapa agar lahir anak-anak yang sehat yang kemudian menjadi warga negara yang baik kemudian bagaimana merangsang ataupun membatasi kelahiran sesuai dengan kebutuhan negara jadi pemikiran yang menghubungkan kebutuhan negara dengan perilaku intim dalam keluarga dan kelahiran anak itu mulai dikembangkan dan ini tentu saja kita kenal sampai sekarang misalnya dengan program keluarga berencana di Indonesia jadi hal-hal seperti itu sangat berlangsung sampai sekarang dan tentu juga di skala global spekulasi atau pemikiran tentang bagaimana membatasi ataupun merangsang kelahiran dan sebagainya jadi ini ilmu semacam ini yang mulai wacana semacam ini yang mulai tumbuh kemudian psikiatrisasi kenikmatan yang menyimpang ini maksudnya mulai ada definisi tentang perilaku seks yang dianggap normal maupun abnormal dan berbagai abnormalitas atau perversi itu mulai didefinisikan jadi seks yang menyimpang itu seperti apa nah diantaranya mungkin yang paling terkenal tentu saja homoseksualitas yang mulai didefinisikan di saat itu bukan sekedar dipandang sebagai ya sebuah dosa dalam arti agama nilai agama atau sebuah perilaku yang salah secara sementara tapi sebagai sebuah gangguan atau penyimpangan yang menjadi bagian dari identitas seseorang jadi ini yang mulai didefinisikan jadi ada klasifikasi tentang sekian perilaku seksual yang dianggap menyimpang kemudian ada pendampingan atau pengobatan yang dikembangkan dan sebagainya jadi ini juga bagian dari ledakan wacana seksualitas tadi jadi ya kita lihat cirinya pertama semakin banyak atau luas omongan tentang seksualitas mulai dari apa mengatur anak-anak sampai ke mengatur kelahiran mengatur bagaimana keluarga dibentuk sampai ke mengatur tindakan seks yang mana yang dianggap normal atau tidak normal ini terjadi ada sekian banyak omongan tentang itu kemudian juga diatur manusia itu sebaiknya seperti apa yang sehat seperti apa jadi wacana itu juga berusaha untuk mengelola manusia menata manusia nah yang dilakukan dengan konsep kekuasaannya ini dan ini yang memang menjadikannya tawaran baru alternatif baru terhadap pandangan lain yang dominan di zamannya mengenai kekuasaan dan seksualitas jadi di saat itu memang peredar pandangan yang saya rasa sampai sekarang bisa kita temukan bahwa seputar represi jadi bahwa seksualitas itu seakan-akan hadir sebagai sebuah hasrat alami manusia dan selama ini sering direpresi kemudian harus dibebaskan Foucault menawarkan pandangan alternatif terhadap konsep itu menurut Foucault sebenarnya berbicara tentang represi dalam arti represi dibayangkan sebagai sesuatu yang mentabukan melarang membungkam menyensori itu tidak seperti itu cara kerja kekuasaan di zaman modern nah justru menurut Foucault kekuasaan di zaman modern sampai saat ini itu cenderung justru terjadi lewat wacana dan dengan itu bersifat produktif kekuasaan itu menciptakan pengalaman menciptakan identitas tertentu dan justru yang terjadi dalam kaitan dengan seksualitas misalnya kita semua justru cenderung secara sukarela menyerahkan diri untuk dikuasai ini misalnya dengan kita menggunakan layanan kedokteran seputar kesehatan reproduksi misalnya kita ikut program KB kita mengamati mengklasifikasi seksualitas kita seksualitas orang lain misalnya kita menggunakan klasifikasi heteroseksual homoseksual nah itu kan bagian dari kita tunduk pada wacana yang menguasai jadi cara kita memahami diri mendefinisikan identitas kita sendiri itu yang dikuasai oleh wacana wacana mainstream yang beredar di masyarakat jadi persoalannya bukan lagi represi dan kemudian seakan-akan represi itu bisa dilawan kemudian ada seksualitas yang bebas yang muncul itu ilusi menurut Foucault tapi Foucault justru melihat ada kelanjutan tertentu dari jaman awal jaman modern yang ditelitinya jadi mulai dari abad ke 17 tadi sampai kepada masa dimana dia bicara dimana atau menulis ini dimana sebenarnya terjadi revolusi seksual nah menurut kalau mengikuti logika Foucault sebenarnya tidak ada perubahan yang demikian radikal di masa itu tapi hanya ada pergeseran pergeseran tertentu dalam wacana seksualitas yang ada tapi tetap saja wacana seksualitas itu berlanjut seperti yang sudah dirintis lewat ledakan wacana yang sudah lama terjadi tadi nah jadi sebagai contohnya dalam hipotesa represi itu kan seakan-akan seksualitas itu seks kita direpresi hasrat seksual kita direpresi kemudian represi itu harus dihilangkan kemudian muncul sesuatu yang ada secara alami bebas represi itu bisa dihilangkan sedangkan dalam konsep Foucault kekuasaan itu lewat wacana itu itu bukan sesuatu yang bisa dihilangkan kita tidak bisa keluar dari wacana nah tapi resistensi tetap bisa dilakukan tapi dilakukan dari dalam wacana itu nah salah satu contoh yang cukup jelas saya rasa bisa kita pahami adalah persoalan homoseksualitas jadi ya Foucault menunjukkan bagaimana konsep homoseksualitas jadi mengklasifikasi antara ada heteroseksualitas ada homoseksualitas kemudian pandangan bahwa homoseksualitas itu bukan sekedar perilaku sementara tapi itu adalah identitas manusia kecenderungan seksual yang berlanjut dan menjadi kepribadian seseorang nah itu lahir dari kedokteran modern jadi hasil klasifikasi para para dokter yang mengamati perilaku manusia perilaku seksual manusia kemudian melakukan klasifikasi semacam itu nah pada saat itu mereka memandang homoseksualitas sebagai sebuah perversi jadi jelas sekali ada pandangan negatif ini abnormal penyimpangan harus sebisa mungkin diobati dan bukan sesuatu yang baik yang alami nah apa yang kemudian terjadi nah itu kemudian kelompok-kelompok orang yang didefinisikan seperti itu semakin terbentuk bukan berarti tadinya tidak ada ya gitu kan tapi mereka semakin didefinisikan dan distigma dengan cara tertentu nah dari situ kemudian pada akhirnya gerakan gay dan lesbian juga lahir nah dan mereka ini bukan keluar dari wacana itu tetap menggunakan wacana yang atau kategori yang lanjur dibentuk dibentuk tetap memandang itu sebagai sebuah identitas permanen gitu kan nah kemudian tapi kemudian persoalan abnormalitasnya persoalan penyimpangannya itu dipertanyakan dan hak mereka diperjuangkan artinya mereka berangkat dari dalam wacana yang sudah dikonstruksi bukan kemudian keluar dari itu jadi ini kontribusi penting Foucault terhadap kajian queer juga nah kemudian sedikit ya tentang kedua buku selanjutnya jadi sejarah seksualitas ini masih berlanjut dan ada jarak yang cukup panjang antara buku pertama tadi kemudian sekian tahun Foucault sibuk di perpustakaan dan meneliti dan butuh waktu yang lama sampai akhirnya muncul kelanjutan seri ini dan apa itu saya rasa terjadi juga karena memang Foucault di sini peralih ke masa yang sama sekali berbeda dan melakukan kajian yang apa luar biasa baru gitu ya dengan apa memandang material dari sumber-sumber dari masa Yunani kuno dan masa-masa selanjutnya jadi mencari sesuatu yang sama sekali berbeda daripada yang dibahas di jilid pertama tadi jadi bisa dibayangkan bahwa itu tentu membutuhkan waktu yang panjang nah jadi di buku kedua ini The Use of Pleasure Foucault di sini bicara tentang masyarakat Yunani kuno dan menggali bagaimana cara pikir mereka secara keseluruhan dan dimana posisi kenikmatan seksual di dalamnya tadi kita lihat seksualitas itu sebenarnya konsep yang baru jadi istilah seksualitas itu mungkin kurang pas dipakai di sini tapi ya kenikmatan seksual tindakan seksual itu posisinya gimana dan bagaimana pemikiran mereka tentang itu dan dengan adanya buku yang berbicara tentang cara pikir yang sama sekali berbeda ini bagi saya ini menarik ya lompatannya karena sebenarnya kita menjadi dibantu juga untuk semakin memahami betapa cara pikir kita saat ini tentang seksualitas itu bukan sesuatu yang sudah terberi yang memang demikian adanya tapi memang pernah ada cara pikir yang sama sekali berbeda dan saya rasa juga tentu masih ada banyak cara pikir yang beragam karena di budaya non-barat juga belum tentu cara pikir yang sama berlaku seperti di budaya barat yang tadi dideskripsikan sebagai siantiaseksualis nah jadi itu membantu kita untuk melihat oh ya bisa seperti itu ya cara pikir tentang apa tentang erotisme tentang perilaku seksual bisa sama sekali berbeda daripada yang kita kenal saat ini nah disamping itu juga Foucault disini mencoba untuk agak mengoreksi pandangan umum yang kadang-kadang justru di kalangan tertentu mungkin agak penuh nostalgia yang berlebihan gitu kan tentang masyarakat Yunani kuno karena masyarakat Yunani kuno itu dikenal sebagai masyarakat yang seakan-akan merayakan erotisme terutama yang homoerotis gitu kan antar laki-laki gitu kan perempuan jarang digambarkan gitu kan tapi antar laki-laki gitu kan dengan ya kelihatan sangat bebas merayakan gitu kan seakan-akan di masa itu gitu kan hubungan antar dua laki-laki itu dipandang sebagai sesuatu yang sepenuhnya positif gitu kan nah Foucault juga berusaha untuk menelusuri ini dengan lebih jauh apakah ini memang zaman keemasannya hubungan gay gitu kan atau ini sebenarnya bangunan pengetahuannya yang melingkupinya ini seperti apa gitu kan nah jadi yang dibahas di seluruh buku ini gitu kan untuk memahami cara pikir ini dan di mana posisi seksualitas di situ gitu kan atau berlaku seks di situ Foucault perlu menelusuri cara pikir secara lebih luas jadi banyak bagian yang tidak secara khusus berbicara tentang seksualitas tapi tentang cara pikir orang Yunani kuno secara umum nah di situ Foucault menunjukkan bahwa yang menjadi sangat penting bagi manusia Yunani kuno dan khususnya di sini dan hanya ini yang dibahas di teks-teksnya adalah laki-laki dan orang merdeka karena di saat itu kan sebagian laki-laki itu budak gitu kan jadi mereka tidak dibahas gitu kan dan juga perempuan itu jelas sekali tidak memiliki status yang sama jadi yang dibahas itu secara khusus laki-lakinya laki-laki merdeka warga warga yang dianggap terhormat warga penuh dari masyarakat polis di di kota-kota Yunani yang terkenal itu nah jadi ya para laki-laki merdeka Yunani kuno ini mereka sangat mementingkan penguasaan diri jadi ya selalu karena status menjadi begitu penting dalam masyarakat mereka status mereka sebagai laki-laki terhormat diantara laki-laki terhormat lainnya itu sesuatu yang terus-menerus harus dipelihara dan caranya adalah dengan seni penguasaan diri jadi bagaimana mereka membentuk diri apa berusaha membentuk diri sesuai dengan gambaran ideal yang ada dan sangat selalu sangat berusaha untuk mengendalikan diri nah disitu ada berbagai ilmu yang dipelajari disitu misalnya diet bagaimana cara makan yang baik mengendalikan diri dalam hal diet ini bagaimana membentuk tubuh dan disitu kemudian perilaku seksual juga menjadi bagian sesuatu yang ditata dan si laki-laki merdeka ini harus benar-benar bisa menguasai diri disitu jadi tidak dikuasai oleh hasratnya tapi dia yang berkuasa dia yang secara aktif melakukan jadi ada berbagai cara yang sangat detail yang dipelajari di masa itu mengenai misalnya bagaimana mengatur frekuensi hubungan intim jangan terlalu sering sesuai dengan kebutuhan jangan terlalu larut di dalamnya nah jadi yang penting disitu adalah konsep keseimbangan atau moderasi jadi disesuaikan dengan kebutuhan dengan keadaan misalnya sampai ada teks-teks yang berbicara tentang musim di musim yang seperti apa sebaiknya relasi intim lebih sering atau lebih jarang hal-hal seperti itu yang yang diatur jadi intinya adalah penguasaan diri dan tindakan laki-laki ini yang terus-menerus membentuk diri sesuai dengan citra ideal tertentu tentu ini bisa kita pahami kalau kita ingat tadi misalnya gambaran patung Yunani yang khas yang kita kenal itu dengan tubuh yang sangat ideal bagian dari usaha membentuk diri ini jadi secara tubuh pun dibentuk sesuai dengan gambaran ideal ini nah hal lain yang penting di di masyarakat Yunani kuno ini dari penggambaran Foucault adalah status dia tadi masih berkaitan dengan harus selalu menguasai diri ini berkaitan dengan status mereka sebagai laki-laki terhormat nah lebih jauh dalam kaitan dengan relasi seksual ini juga berkaitan dengan posisi mereka di saat melakukan hubungan intim nah jadi yang dipandang atau banyak direnungkan banyak dipikirkan diatur dalam relasi seksual itu bukan terutama gender jadi bukan terutama apakah seorang laki-laki merdeka ini berhubungan seks dengan laki-laki atau dengan perempuan tapi soal statusnya posisinya dalam relasi itu apakah dirinya sebagai hubungan sebagai pihak yang aktif atau yang pasif atau yang lebih konkret yang yang mempenetrasi atau yang dipenetrasi nah karena bagi seorang laki-laki terhormat terlalu memalukan kalau berada di posisi pasif nah karena itu relasi seks antar laki-laki yang memang wajar di saat itu dan banyak terjadi banyak digambarkan itu umumnya bukan antara dua laki-laki dewasa tapi antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang anak muda atau remaja disitu relasi ini bisa diatur dengan tetap cukup menjaga status nah karena apa salah satunya itu belum laki-laki yang matang sehingga bisa berada di posisi pasif tadi tapi seandainya itu berbalik yang remaja ini misalnya memposisi sebagai pihak yang aktif itu akan dipandang sangat memalukan jadi ada obsesi dengan status semacam itu nah lanjutannya jadi tadi kita lihat betapa seksualitas di masyarakat gunani kuno itu menjadi bagian dari sebuah sistem pengaturan diri yang ketat yang sangat berkaitan dengan konsep maskulinitas tertentu yang saya rasa minimal bagi saya kalau saya melihat ya cukup bermasalah gitu kan karena sangat mementingkan di status laki-laki gitu kan dengan memandang rendah berbagai pihak yang lain baik perempuan maupun budak yang ada di masyarakat itu jadi konstruksi maskulinitas yang cukup bermasalah dan konsep penguasaan diri tadi ya terjadi dalam konteks itu nah kemudian dalam buku selanjutnya buku ketiga The Care of the Self Foucault ini membahas perkembangan selanjutnya kalau yang tadi Yunani kuno itu masanya sekitar abad keempat sebelum Masehi nah sekarang melompat ke abad ke satu sampai dua Masehi masih berbicara tentang masyarakat Yunani dan Romawi nah disitu Foucault mengamati sudah ada perkembangan lebih lanjut dimana tetap ada ada berlanjut ya itu kebiasaan untuk terus menerus sangat memperhatikan pengolahan diri menguasai diri tapi itu berkembang menjadi sesuatu yang disebut Foucault sebagai seni kultifasi diri jadi dan itu tidak lagi bertransformasi tidak lagi hanya berfungsi untuk menjaga kehormatan kehormatan para laki-laki tapi juga membawa manfaat sendiri membawa kesenangan sendiri jadi mengatur diri menjadi semakin baik di level raga maupun jiwa terus-menerus memperbaiki mengembangkan diri mulai muncul teks-teks yang dimana orang berkorespondensi mengenai cara mengolah diri yang terbaik cara memperbaiki diri yang sesuai jadi hal-hal seperti itu baru dan itu bukan lagi hanya untuk mempertahankan status menunjukkan diri berkuasa atas dirinya tapi mendapat makna lebih mendapat makna tadi bagaimana mengolah kehidupan diri menjadi semakin indah semakin baik jadi ini menjadi semacam estetisasi kehidupan jadi membuat diri dan kehidupan diri menjadi lebih baik lebih indah nah ini juga kemudian punya pengaruh terhadap seksualitas nah pertama di rumah tangga hubungan emosional antara suami istri yang tadinya di masa Yunani kuno itu tidak mendapat banyak perhatian itu mulai lebih dipentingkan jadi hubungan erat antar mereka itu menjadi bagian dari cara mengolah diri dan menjadi manusia yang baik kemudian hubungan antar laki-laki itu tetap terjadi dan tetap tidak dipandang sebagai sebuah dosa tapi mulai dipandang sebagai sesuatu yang kurang sempurna dibanding relasi suami istri jadi ada transformasi yang pelan-pelan mulai terjadi di situ nah sepertinya transformasi ini kemudian ditelusuri lebih lanjut di jilid keempat mengenai perkembangan masa Kristen awal tapi ya seperti yang saya katakan tadi saya belum sempat mempelajari baru dikeluarkan beberapa tahun yang lalu karena di awal ketika Foucault meninggal keluarganya tidak mengizinkan untuk untuk ya buku yang belum selesai itu diterbitkan jadi itu nanti suatu saat kalau saya sudah sempat baca jadi ya ini yang sebentar oh ya memang sudah selesai jadi ini saya rasa menarik kalau kita melihat materi dari masa lalu ini sebagai perbandingan tadi yang mengilustrasikan betapa ya kalau kita berilusi berharap ada semacam seksualitas alami yang bisa digali tanpa represi tanpa konsep kultural unsur kultural sama sekali nah itu terlihat sebagai tidak realistis dalam konsep Foucault tapi kita melihat betapa cara manusia berpikir dan memiliki konsep mengenai unsur seksual ini itu begitu beragam dan apa apa yang kita kenal di saat ini bukan satu-satunya cara untuk berpikir tentang seksualitas redakan wacana yang terjadi bagaimana kita semua diatur lewat berbagai apa berbagai hal yang berkaitan dengan seksualitas sering tanpa kita sadari nah itu adalah cara modern wacana modern yang terjadi di masa lalu pernah ada wacana-wacana yang berbeda nah ini menjadi bahan refleksi yang menarik dimana kita melihat yang memang selalu ini diatur oleh budaya nah kita bisa menjadi lebih kritis terhadap apa yang kita alami saat ini nah juga mungkin yang menjadi saya rasa juga menjadi pertanyaannya di pengkaji Foucault pun orang-orang yang membaca dan memaknai karya Foucault ini pun sepertinya masih memiliki beragam pendapat mengenai apakah yang dari masa Yunani kuno atau masa setelahnya ini menjadi lebih ideal bagi Foucault sebenarnya apa yang dicari Foucault dalam konsep-konsep yang dari masa lalu itu nah saya rasa itu memang masih menjadi pertanyaan tepatnya ini bisa diapakan dan sejauh mana relevansinya untuk dipakai di masa kini nah mungkin sekian dulu terima kasih terima kasih Terima kasih.